musik hai bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel aku widi awati and family channel kali ini aku akan membuat camilan bisa juga dibuat ide jualan ya bun yaitu rotang roti tawar isi kentang dan yang pengen tau bahannya apa aja dan bagaimana cara membuatnya jangan lupa tonton videonya sampai habis selalu like, komen, dan subscribe tekan tombol loncengnya untuk mengetahui video-video saya selanjutnya like bun disini aku sudah siapkan 8 lembar roti tawar seperti ini ya 8 lembar roti tawar kemudian ada 2 biji sosis kemudian ada separuh wortel yang ukuran besar separuh aja ya bun kemudian ada 2 biji kentang yang akan kita kupas kulitnya kemudian kita rebus dan ada disini 3 batang daun bawang baik bun dan kita akan rebus kentangnya terlebih dahulu kemudian kita potong-potong kecil sosis dan wortelnya seperti ini nah ini sudah dipotong kecil-kecil seperti ini ya bun daun bawangnya juga dan disini untuk bumbunya 1 biji bawang merah dan 5 siung bawang putih dan kita akan cincang halus seperti ini bumbunya kemudian kita akan masak wortel sosis nya terlebih dahulu ya bun nah disini sudah kesiapkan ini kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya kita masak sampai harum setelah itu ini sudah harum kita masukkan wortelnya kemudian kita kasih sedikit air supaya empuk ya bun kemudian kita tambahkan bumbunya garam secukupnya gua pasir secukupnya dan penyedap secukupnya kemudian kita akan aduk rata dan kita akan menunggu sampai wortelnya empuk ya bun nah sambil menunggu wortelnya empuk kita akan haluskan kentang yang sudah kita rebus tadi ini sudah empuk kita cukup haluskan dengan garbus seperti ini aja ya bun atau boleh juga pakai ulekan terserah bunda-bunda nah ini sudah nah ini sudah halus ya bun ini sudah halus dan kita akan sisihkan terlebih dahulu nah ini wortelnya sudah empuk kita masukkan sosisnya kita aduk rata kemudian kita biarkan sebentar ya bun sampai airnya kering nah sambil menunggu ini airnya sudah kering dan kita akan masukkan daun bawang daun bawangnya kita masukkan seperti ini kemudian kita akan oseng-oseng lagi kita akan campur kita aduk rata seperti ini nah kita biarkan sebentar supaya bumbunya meresap sambil menunggu bumbunya meresap kita akan siapkan roti tawarnya seperti ini kita akan buang kulitnya atau pinggirnya ya kita buang pinggirnya seperti ini nah seperti ini ya bun kemudian kita akan tipiskan boleh pakai gulungan disini karena aku tidak ada gulungan aku gunakan saja botol aku tipiskan sama botol seperti ini nah kita tipiskan seperti ini aku pakai botol ya bun soalnya aku tidak punya alatnya gulung itu nah kita kita tipiskan seperti ini nah kita akan tipiskan semuanya ya bun sampai rotinya habis baik bun ini semua sudah aku tipiskan 8 lombar roti tawar dan ini sudah matang wortelnya kita akan masukkan ke dalam kentang yang sudah kita hauskan tadi seperti ini kemudian kita akan aduk merata nah jadinya ini ya bun ini sudah merata seperti ini dan kita akan siap untuk menggulung rotinya atau rotang roti tawar isi kentang nah caranya seperti ini roti yang sudah kita tipiskan tadi kita ambil satu satu biji kita taruh seperti ini kemudian kita isi dengan kentangnya tadi seperti ini secukupnya aja atau sesuai selera bunda-bunda ya kemudian seperti ini kita ratakan kita ratakan seperti ini kemudian nah setelah rata seperti ini ya bun kemudian kita akan gulung ya pelan-pelan aja kita akan gulung kita akan gulung seperti ini nah kita gulung 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 kemudian kita kasih air di ujungnya supaya lengket supaya menempel ya bun kita kasih agak banyak gak masalah ya bun supaya menempel jadi seperti ini nah supaya menempel ya bun kita gulung gulung seperti ini nah hasilnya seperti ini ya bun kalau misalnya kurang nempel bunda-bunda boleh tambahkan air lagi nah jadinya seperti ini dan kita untuk pinggirnya ujungnya dari ujung ke ujungnya itu kita rapikan seperti ini ya bun nah kita rapikan seperti ini oke nah setelah rapi jadinya jadinya seperti ini nah seperti ini ya bun nah akan udah jadi seperti ini seperti ini ya ujungnya dirapikan seperti ini nah jadinya rapi seperti itu dan kita akan lakukan sampai rotinya habis nah ini semuanya sudah aku bun seperti ini ya bun nah kemudian setelah semuanya saus-sauh seperti ini kita siapkan tepung panir atau tepung roti disini sudah aku siapkan kemudian disini aku ada tepung terigu yang akan aku larutkan dengan air nah larutannya seperti ini ya bun jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu anjar baik bun kita akan masukkan rotangnya ke dalam tepungnya sudah dilarutkan dengan air kita ratakan seperti ini sampai merata ujungnya juga ya ujungnya dan semua merata setelah semua merata seperti ini kita akan angkat kita angkat dan kita masukkan ke dalam tepung panir seperti ini kemudian kita akan ratakan tepung panir ke atas rotang seperti ini seperti ini kita ratakan dulu ujungnya juga nah seperti ini setelah itu sambil ditekan tekan seperti ini ya bun supaya tepung panir lengket dan enggak kalau digoreng enggak ini ya enggak enggak jatuh enggak rontok ya baik bun dan kita akan lakukan sampai habis nah bun ini semuanya sudah selesai seperti ini aku guung-gung seperti ini ini bisa juga dijadikan frozen ya bun kita bisa jadikan frozen bisa dijadikan camilan yang sangat enak anak-anak pasti suka atau bisa jadi ide jualan ya ide jualan pasti anak-anak suka karena yang dewasa pun suka jadi kalau mau dijadikan frozen food kita taruh ke dalam kotak seperti ini dan kotak tutup seperti ini bisa dijadikan frozen kalau goreng tinggal ujian sekarang yang satu kotak kita jadikan frozen yang satu kotak kita goreng ya bun ya bun kita akan goreng seperti ini sampai habis dan hasilnya tada hasilnya seperti ini ya bun dan renyah di luar lembut di dalam nah jadinya seperti ini ya bun dan enak banget dicocolin ke saus tomat maupun saus sambal seperti ini baik bun dan kita akan lihat dalamnya seperti ini luarnya crispy dalamnya lembut banget anak-anak pasti suka dijadikan jualan ide jualan pun pas tinggal manis jadi seperti ini bun crispy banget warna daunnya lembut banget dan enak banget dijadikan cengilan maupun sarapan di pagi hari semoga bermanfaat jangan lupa tonton videonya sampai habis like komen dan subscribe tekan tombol yang jennya untuk menikmati video saya selanjutnya jangan lupa share ke teman-teman kalian ya bun semoga bermanfaat terima kasih dan selamat selamat heel unbelievably YouTube abon YouTube live YouTube 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 Terima kasih.